Menari penuh jenaka, berhiaskan pakaian perang ala Cina, lengkap dengan makwatanya, inilah sosok ondel-ondel asal Taiwan. Meski bersenjatakan lengkap, bukannya kelihatan seram, namun ondel-ondel tersebut justru nampak lucu. Untuk pertama kalinya, ondel-ondel Taiwan ini meriahkan karnaval pembukaan pekan budaya Tionghoa, Yogyakarta ke-13, yang berlangsung di alun-alun utara Sabtu malam. Diikuti 20 peserta, karnaval ini tak hanya tampilkan kesenian asal negeri tirai bambu, namun juga kesenian nusantara. Kita secara ala kulturasi sudah lewat harapan ke depan, sinergi ala kulturasi ini membawa Jogja lebih makmur dan membawa Jogja lebih baik. Ada kebersamaan antara seluruh suku, baik di Indonesia maupun keturunan Tionghoa untuk membangun Jogja untuk lebih baik. Agenda tahunan peringati tahun baru Imlek dan Cap Gome ini disambut antusias warga serta wisatawan yang sedang berlibur di Yogyakarta. Kesannya aku di sini itu senang banget, karena di sini itu benar-benar rame, terus Jogja itu benar-benar kota yang sangat toleransi banget. Mengambil Harmoni Budaya Nusantara, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-13 berlangsung hingga 2 Maret di Kampung Pecinan Ketan dan Malioboro. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Setelah Pekan Budaya Nusantara, Pekan Budaya Nusantara... ... Terima kasih.